Nah, yang kedua pertanyaan saya Pak Biasanya kan kalau untuk sapi-sapi yang langka seperti ini Misalkan nih Pak ya, misalkan Ada orang yang suka Karena memang udah silsilanya Ya mungkin bisa tahun berikutnya, tahun berikutnya Bisa mana kembar, ataupun kembar tiga Sapi ini apa? Ada rencana untuk dijual? Enggak, enggak Kenapa? Enggak ada niatan mau dijual nih? Enggak Berarti enggak ada ya? Meskipun harganya menarik gitu Enggak Enggak ada ya Pak ya? Meskipun harganya sedikit mahal atau bagaimana Tetap tidak Alasannya kenapa Pak? Aneh itu Pikir saya aneh Walan sapi dengan aneh Iya Masa buduk tiga Aneh ya Siapa tahu tuh tahun berikutnya Nambah tiga lagi Rezeki ya Pak ya? Rezeki kan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Senang sekali Saya bisa bermain ke kandang-kandang peternak Dan sedikit ada informasi bahwasannya Dimana kalau sapi beranak dua kali itu udah biasa Teman-teman dan sahabatku Dan kali ini Saya menemukan informasi dimana di desa Purnama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso Tepat pas di belakang saya ini ada Sapi yang beranak tiga Untuk yang pertama itu ada jantan dan dua sisanya betina semua Penasaran kan? Jangan kemana-mana Tetap ikuti Alhamdulillah Alhamdulillah saya sudah Sampai di kediaman Pak Kampung ya Pak Kampung Sugi Nah ini teman-teman Saya cek dulu Untuk sapinya Ternyata untuk jenisnya disini ada Pagon Crossing ya Indukan Pagon ya Dimana di depan ini Ada corak putih Biar tidak disangka hoak Ataupun mengada-ngada Mana sih sapinya mas? Ada dua apa ada satu apa ada tiga? Nih kita hitung Yang pertama ini Satu Oh yang pertama mana pak? Pertama ini Dua ini Beranaknya yang pertama yang ini? Yang ini Ini betina pak? Betina ya Yang dua Yang nomor dua ini Betina Betina juga Yang jantan Tiga Yang jantan Yang tiga Yang tiga Iya ini Ya ini teman-teman Pas tiga Ini yang nomor satu Yang ini nomor dua deh Dan ini nomor tiga Jantan Oh yang ini yang jantan ya Mantap Luar biasa Pertama-tama Ini Bisa perkenalkan pak Namanya siapa Dan disini alamat lengkapnya dimana? Bapak disini sebagai apa? Pak Kampung ya? Pak Kampung Pak Kampung Sugi Pak Kampung Sugi Pak Kampung Sugi Disini RT berapa pak? RT 9 RT 9 Iya Gimana sih pak Awal ceritanya sapi ini? Bapak Sapi ini dulu Belinya dari mana? Beli Sekar Putih Di Sekar Putih Belinya di Sekar Putih Di Sekar Putih Berarti di dagang Atau di pasar? Di dagang Udah beli di dagang Asalnya ini Beli dagangnya Beli di Pasar Sapi juga ya? Bukan di Anu Mandiro Oh di Sumber Biru Oh Sumber Biru Lengkap ya Lengkap ya Ini datanya Itu yang pertama Mana? Berapa kali ini sudah? Ini sudah Ketiga kalinya kan Yang pertama Satu Yang Lahir lagi Keduanya Satu Perempuan Perempuan Yang pertama Jantan apa Betina Mas? Anu Betina Betina Yang kedua Betina juga Yang ketiga ini ya Yang ketiga ini Langsung Tiga Tiga Iya Terutama buat Bapak Kampung Bapak Langsung keluar tiga Gini perasaannya gimana Pak Waktu itu Yang waktu Sampai dikencang Sini ya Iya Merasakan Saya dua Oh merasakan dua Soalnya kalau kembar-kembar dua Sudah biasa ya Sudah biasa Kalau dua itu Itu kan besar Perutnya besar Besar Merasakan dua Merasakan dua Kalau yang lahir ini Baru dua ini Langsung Anu Di Anu kokot ini Langsung keluar lagi Itu Ada lagi Nguak lagi Oh jadi Ketika dua Langsung nambah 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 lagi Satu Anu di kandang Yang dua Langsung Lahir Oh jadi nyusul ya Pak ya Nyusul itu Awalnya kan Bapak Dalam kandungan kemarin Nyiranya cuma satu Iya Dua Memang dua Sudah Nyiranya dua Tapi betul Betul dua sudah ya Nyiranya dua Ini dua Keluar Pas ada lagi Satu Ada lagi Iya Berarti yang keluar Pertama langsung dua Itu betina 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 Yang jantan itu Yang terakhir Prosesnya gimana Pak Masih nunggu Apa gimana Apa berapa menit Ya Lima menitan Lima menit langsung Ada lagi Perasaannya gimana Pak Bahagia gitu Ya Sampai nangis Sampai nangis Untuk Bapak Untuk Bapak Sehingga mendapatkan Bedet langsung tiga ekor Anakan langsung tiga ekor Wah mantap Yang kedua Pertanyaan saya Pak Biasanya kan Kalau untuk sapi-sapi Yang langka Seperti ini Misalkan nih Pak Misalkan Ada orang yang suka Karena memang Sudah silsilanya Ya mungkin Bisa tahun berikutnya Tahun berikutnya Bisa mana Kembar Ataupun kembar Tiga Sapi ini apa Ada rencana Untuk dijual Enggak Enggak Kenapa Enggak 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 Berarti Enggak ada ya Meskipun harganya Tertarik Apa menarik Enggak Enggak ada ya Pak Meskipun harganya Sedikit mahal Atau bagaimana Tetap tidak Alasannya Kenapa Pak Aneh itu Pikir saya Aneh Orang sapi Tengan aneh Iya Masa Buduk tiga Aneh ya Siapa tahu Tahun berikutnya Nambah tiga lagi Rezeki ya Pak Berarti Sapi ini Untuk kapanpun Dan seterusnya Berarti Bapak akan Apa Dikembangkan Selama mungkin Tidak akan pernah dijual ya Oke Kita review dulu Untuk sapi-sapinya Berarti Sapi ini Pedetnya usia Lima hari Lima hari Teman-teman Tapi Tapi kalau untuk pedetnya Pasti dijual ya Kalau ada rencana ya Kira-kira Nanti akan dijual Ketika umur berapa Mas Tiga bulan Lima bulan Oh lima bulan Lima bulan Iya Kita sepil dulu Teman-teman Nah untuk Untuk Indukanya Indukanya besar ya Iya um ya Besar ya Mantap um Oh iya Dulu indukanya Beli harga berapa ini Pak 12 12 12 juta 12 juta Masih Anu Masih Doro ya Pandere ya Masih doro Nah sepil dulu Pedetnya Mantap Mantap Betina-betina jantan Ini nolak Ini nyata Ini asli Langsung Mana Tiga Mantap Kalau untuk Sapinya sendiri Sudah Beranak Kurang lebihnya Tiga kali Kita sepil Bagaimana sih Speknya Indukkan yang mana Tiga kali Seperti ini Mulai dari Kapurannya Nah itu Seperti ini Ambing susu Puting susunya Ada empat Mas ya Iya Ada empat Ada empat Itu ya Ada empat Nah ini teman-teman Wah mantap Bapak di kandang Melihara berapa ekor sapi Pak selain ini Kemarin Tiga ekor Di kandang masih ada Jantan Betina Betina Jantan Betina Betina semua Tapi ada Anakannya juga Oh ada anakannya Jantan satu Boleh nih Pak Minta izin Ke kandang berikutnya Ayo Ayo mas Lah mantap ini Rata-rata Di desa Purnama Di sini Apa Sebagian warga Melihara sapi Semua ya Pak Setiap desa Ada tentunya Pak Ada Semua Kalau di sini Mantap Rata-rata Kalau di kampung Selain bertani Melihara sapi ya Pak Mantap Ada pedetnya Om Ada pedetnya Om Kasih berapa nih Om Jantan atau betina ini Mas Jantan Jantan Wah lah Mantap ini Jantan ini Ada pedetnya Biasanya kandang yang itu Di mana kemarin Di tarun Oh di sini yang Ini ya Oh ini Coba lihat spill kandangnya dulu Oh di sini teman-teman Ini ternyata masih kosong Dan ada di luar Umur berapa ini Pak Yang Lebih 2 bulan 2 bulan setengah Ini kalau mau dijual Nanti kekisaran 5 bulan Biar bagus Dan air susunya Harus bagus Pak Nanti Biar hasilnya bagus Mas 5 bulan kan Rado besar udah Siap Kalau tinggal Kalau 3 bulan Masih jangan panen Gitu Ya Coba kita spill Untuk sapi berikutnya Ini indukanya Mantap Mantap ini indukanya Jos ini Ini dulu Didapat dari mana Pak indukanya Beli juga Beli juga Beli juga yang ini Ini beli di pasaran Bondowoso Oh ini di pasar Bondowoso Ya Beranak 2 kali 2 kali Sekarang Ada dijual Anaknya dijual Umur 3 bulan Laku 12 Jantan berarti ya 11 Jantan berarti Jantan Mantap ini kapurannya Jos Berarti sekarang posisi Belum birahi atau belum kawin Atau sudah pernah disuntik Sudah Sudah kawin Sudah kawin Berapa bulan kawinnya Atau usiakan bunganya Masih 1 bulan kemarin ya Iya 1 bulan Waduh mantap om Sapinya bagus ini Berarti rata-rata Indukan yang ada disini Bapak Kalau enggak benar-benar penting Enggak akan dijual ya Iya Paling-paling tidak Cuma anakannya ya Pak Iya Mantap Bedet Masuk om 5 bulan Tunggu Berarti kalau sekarang 2 bulan Tunggu 3 bulan lagi nih Pak Siapa angkat om Kalau sekarang Masih belum ada nominal ya Belum ya Belum Belum ada harga Kalau sekarang Kalau nanti Misalkan Berarti menunggu Besar dan kecilnya dulu Mantap ini Joss Ada jantan ya Bapak melihara sapi Sejak kapan Usia berapa Mulai dari Bapak sendiri Saya Iya Masih belum nikah dulu Lanceng Saya sekolah SD Bapak masih belum nikah Belum nikah Sudah melihara sapi Berarti sudah melihara sapi Melihara sapi Sampai sekarang Iya sampai sekarang Berapa tahun Kalau dihitung-hitung Pak Hitung-hitung saya sekarang Umur 50 sekarang 50 Dari usia-usia 15 Mungkin ya 15 tahun Berarti 35 tahun Sudah Bapak ya Wah itu luar biasa Ada perasaan Ini Selama Beternak sapi Ada suka-dukanya Tidak Pak Mulai dari suka Mungkin kalau suka Pernah tidak Sapi-sapi disini Harga jualnya tinggi Pernah tidak Pernah jual sapi Sampai mahal Kalau dukanya Tidak enaknya Apa Ngalami Bapak Saya jauh ini Kalau Corona itu Oh Corona PMK itu PMK Pernah Kenapa sapinya Pernah Sakit Atau bagaimana Sakit semua Sakit semua Sama si Anotika itu Kena semua Gimana waktu itu Keadaannya Perasanya Semoga Bapak Kedepannya Tambah jaya Tambah sukses Dan tambah sehat Amin Karena apa Sapinya disini Banyak Otomatis kan Yang mau Nyari rumput Bapak harus semangat Pak Semoga informasi ini Bermanfaat Dan Menjadikan Motivasi Bagi yang menonton Ataupun bagi Peternak sapi Di seluruh Indonesia Intinya Ngobu sapi Jelas malesan Mau nama Nengare Pakgun Sengare Nah Gitu Penting Dengan kasih sayang Harus kasih sayang Ngobu sapi Makanin Tingkel Jadi teman-teman Memelihara sapi itu Menurut Bapak Jangan hanya Sekedar Kita bisa memberi makan Pakan pun kita beli Tinggal ngasih makan Bukan Kita melihara Melihara sapi Dengan Perawatan kasih sayang Seperti itu Semoga Bermanfaat ya Pak Terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salam Wabarakatuh Wabarakatuh